Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang anak-anak Hari ini ibu akan menjelaskan mengenai wab pertama kita Tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar Tetapi terkhusus pada hari ini kita akan membahas mengenai torsi Atau bisa disebut dengan momen gaya Untuk mempersimpan waktunya kita persilakan untuk melihat slide yang akan ibu tampilkan Oke perhatikan anak-anak ini adalah slide yang ibu tampilkan Bug 6 mengenai dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar Ibu harap dengan mempelajari bug ini Kalian mempunyai kemampuan dasar yang akan kalian pelajari Yaitu dapat mempormulasikan hubungan Antara konsep torsi, momentum sudut, dan momen inersia berdasarkan hukum 2 Newton Serta penerapannya dalam masalah benda tegar Jadi pada saat kita membahas mengenai bug ini Tiga yang ada poin yang ada Yaitu dinamika rotasi, keseimbangan benda tegar, dan titik berat Slide yang berikutnya Kita lihat dinamika rotasi Dinamika rotasi itu adalah resultant gaya Yang dapat menyebabkan gerak translasi dan rotasi Berputar terhadap suatu poros tertentu Jadi ketika kita rumuskan Menjadi sigma F sama dengan M dikalikan dengan A Sigma F itu adalah jumlah gaya Sama dengan Masa dikalikan dengan Percepatan Oke kita lanjutkan ke slide berikutnya Ini adalah torsi Apakah torsi itu? Torsi adalah lengan momen Atau lengan torsi Dari sebuah gaya F Terhadap suatu poros Melalui P Didefinisikan sebagai panjang garis Yang ditarik dari titik poros P Sampai memotong tegar Lurus garis gaya Gaya F Jadi kita lihat Dari gambar tersebut Itu kita ibaratkan seperti Kunci Inggris Mungkin kalian semuanya pernah Memegang kunci Inggris Atau Kalau mau kalian pelajari lagi Perhatikan lagi Itu adalah pada saat kalian membuka pintu Jadi ketika kalian membuka pintu Maka ini adalah contoh dari torsi Pada saat membuka pintu Kemudian menutup pintu Itu adalah contoh dari torsi Dalam kehidupan sehari-hari Jadi rumusnya adalah panjang sama dengan R dikalikan sin theta L itu adalah panjang R itu adalah jaraknya Sin theta itu adalah surutnya Yang berikutnya Oke Jadi dipertekaskan Torsi itu adalah Atau momen gaya Terhadap suatu poros T Didefinisikan sebagai hasil kali besar gaya F Dengan lengan momennya Jadi lengan momennya yang tadi Jadi besar porsi itu adalah tau Tanda itu dibaca tau Sama dengan R dikalikan dengan F Sama dengan R dikalikan F Dikalikan sin theta Dari mana R dikalikan sin theta Itu asalnya dari lengan momen Rumus dari R Jadi ketika kita gabungkan Menjadi R dikalikan F dikalikan sin theta Mungkin ada di bukunya Terbalik F dikali R dikali sin theta Itu tidak ada masalah Oke Selanjutnya Untuk lebih paham lagi Silahkan kalian memperhatikan video Mengenai torsi Sehingga nanti Kalau ada suatu permasalahan Silahkan dapat ditanyakan Melalui grup WA Yang telah itu Bentuk khusus untuk Grup fisika Bahwa sebelas Video berikut ini Momen gaya Atau torsi Adalah besaran Yang menyatakan gaya Yang bekerja pada benda Sehingga membuat benda itu Berputar Contohnya Pada penggaris ini Yang bertumpu pada tangan kiri aku Dan tangan kanan aku Memberikan gaya Sehingga penggarisnya berotasi Nilai torsi disini Dirumuskan dengan torsi tau Sama dengan lengan gaya R Dikali gaya F Contoh aplikasi torsi adalah Pada jungkat-jungkit Seperti ini Kedua anak disini Berada pada jarak berbeda Dari titik tumpu Namun Bisa tetap setimbang Kenapa begitu? Hal ini Karena Momen gayanya sama Torsi dari anak yang pertama Yaitu tau 1 Sama dengan R1 Kali F1 Sama dengan 2 meter Kali 300 newton Sama dengan 600 newton meter Dan torsi dari anak yang kedua Yaitu tau 2 Sama dengan R2 Kali F2 Sama dengan 1 meter Kali 600 newton Sama dengan 600 newton meter Jadi Torsi yang diakibatkan Kedua anak disini Adalah sama besar Untuk torsi Pada gaya yang Membentuk suri tertentu Nilainya adalah Tau Sama dengan R Kali F Sin beta Jika pada suatu benda Terdapat banyak gaya yang Bekerja Maka jumlah total torsinya Adalah nilai totalnya Tau Sama dengan tau 1 Tambah tau 2 Dan seterusnya Torsi disini adalah Besaran faktor Sehingga memiliki nilai arah Secara perjanjian Arah torsi yang Searah jarum jam Adalah positif Dan yang berlawanan Arah jarum jam Adalah negatif Contoh soalnya Yang pertama Pada sebuah benda A disini Gaya bekerja dengan Jarak 30 cm Dari titik tumpuan Dengan besar 25 newton Dan membentuk sudut 120 derajat Berapakah torsi Pada titik A ini Diketahui F Sama dengan 25 newton R 30 cm Sama dengan 0,3 meter Dan teta 120 derajat Jadi nilai torsinya adalah Tau Sama dengan R Kali F Kali sin teta Jadi 0,3 meter Kali 25 newton Kali sin 120 derajat Sama dengan 0,3 meter Kali 25 newton Kali sepenuh akar 3 Jadinya Sama dengan 3,75 akar 3 newton meter Contoh soal yang kedua Batal AB Diberikan gaya Seperti pada gambar ini Berapakah torsi total Pada titik A Jadi dari gambar ini Kita ketahui R1 adalah 30 cm R1 25 newton Dan kata 1 adalah 53 derajat Untuk yang kedua R2 940 cm F2 20 newton Dan teta 2 90 derajat Nilai torsi totalnya adalah Tau 1 Tambah tau 2 Di sini Torsi yang pertama Adalah negatif Karena berlawanan Arah jarum jam Dan torsi yang kedua Positif Sehingga Tau Sama dengan Minus R1 F1 Kali sin teta 1 Ditambah R2 F2 Sin teta 2 Sama dengan Minus 0,3 meter Kali 25 newton Kali sin 53 derajat Ditambah 0,4 meter Kali 20 newton Kali sin 90 derajat Sama dengan Minus 0,3 meter Kali 25 newton Kali 0,8 Tambah 0,4 Kali 20 Kali 1 Sama dengan 2 newton meter Oke anak-anak Kalian sudah menyaksikan Video yang Telah ditampilkan Dari Di sana Poinnya Adalah Ada bermacam Besar gaya Semakin Banyak Gaya Yang tampil Nanti Maka rumusnya Akan berubah Kalau torsi Itu adalah R Dikali F Kalikan sin teta Maka Nanti Ada Torsi Total Jadi Ditambahkan Torsi pertama Ditambah Torsi kedua Dan sebagainya Kalau gaya Ada tiga Maka torsinya Ada tiga Tergantung Nanti Di soalnya Ada sudut Ataupun tidak Kalau dia tidak Ada sudut Maka kita Hilangkan Sin teta Kalau Dia ada sudut Maka Dipakai Sin teta Poin yang kedua Dari video tersebut Adalah Kalian harus Memperhatikan Arah Jadi Arahnya Ada searah Jarum jam Dan berlawanan Jarum jam Jadi Kalau dia Searah Jarum jam Dia positif Berlawanan Jarum jam Dia negatif Itu saja Yang perlu Kalian perhatikan Dari video tersebut Selanjutnya Slide berikutnya Jadi Tugas kalian pada hari ini Adalah Silahkan dibuka Buku Atau modul fisika Yang telah diberikan Itu di halaman 60 Nomor 2 Dan dikumpulkan Melalui grup Kelas fisika Kelas 11 Pada hari Senin Tanggal 20 Tanggal 20 Juli 2020 Jadi Batas waktunya Ibu tunggu Sampai Jam 4 Sore Dari Materi Yang telah Ibu berikan Oke Anak-anak Demikianlah materi Yang Ibu sampaikan Pada hari ini Semoga Kalian Mengerti Kalaupun Ada pertanyaan Silahkan Pertanyakan Di grup Khusus fisika Yang telah Ibu Bentuk Dan Tolong Tugas dikerjakan Kerjakan Dengan hati-hati Dan seksama Terima kasih Ibu tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh